Ayo kita blok dulu tiga oke tinggal kita salin Hai mudah kita tempel di sini Hai nah oke seperti itu caranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu di curahkan rezekinya ya buat teman-teman semua Oke seperti biasa kita bertemu lagi bersama mb93 official lagi itu sebuah channel yang berisikan tentang kegiatan ya bisa matching tutorial dan boxing dan lainnya sambil kita share aja sebelum lanjut seperti biasa jangan lupa dukung channel mb93 dengan cara klik subscribe like dan komen ya dan bunyikan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman tahu ketika ada video baru dari channel mb93 yang terutama harga itu setiap konten kreator ya baik itu kegiatan mancing tutorial maupun unboxing Oke hari ini ada request lagi dari siswa saya juga ya yang bertanya seputar cara mengoperasikan Microsoft Excel di website Office yang paling dasar kita akan belajar karena kemarin kita sudah belajar sampai kerumus jadi kita kelewat untuk mengoperasikan Microsoft Excel di website Office untuk yang dasarnya ya Oke sebelum lanjut jangan lupa teman-teman download dulu website ya di Playstore maupun di Appstore ya datuknya seperti ini kita mau petes ya silahkan di download aja karena gratis jangan lupa untuk dikaitkan ke atur teman-teman kalau saja kita buka web office-nya hari ini kita belajar cara mengoperasikan Microsoft Excel ya untuk yang paling dasarnya jadi kita nggak bermain rumus dulu kita hanya mengoperasikan aja Oke setelah muncul tampilan fpsnya kita klik aja tambah yang merah ini kemudian pilih yang xls Oke selanjutnya teman-teman pilih saja yang kosong Oke selanjutnya disini ada beberapa menu yang perlu teman-teman perhatikan yang pertama yang kotak di sebelah ini ya di belah empat nih kotak ini menu utamanya sebenarnya ya Nah di sini kita bisa memasukkan mengatur mulai mengatur font paragraf kemudian memberikan gambar memberikan bentuk bisa kita juga memasukkan diagram ya itu semua ada di sini ya ada di kotak yang tadi di belah empat nah disini juga sudah hampir mendekati lengkap ya fasilitasnya bisa bisa di Scroll aja ke bawah nanti setiap menu bisa kita praktekkan langsung satu-satu yang mudah-mudahan teman-teman juga bisa paham ya ini untuk depan dan menu berkasnya ini menu berkas ini biasanya kita pakai untuk mengatur marginnya ya di klik cetak ini kemudian teman-teman tinggal pilih aja pengesehatan halaman tinggal dipilih untuk jenis margin yang mau kita pakai ya ukurannya mau legal letter tabloid sampai ke B5 jadi silahkan teman-teman pilih saja kalau sejak klik Oke aja ya kita balik lagi Oke kemudian disini ada gambar keyboard fungsinya untuk mengetik ya kalau semuanya sudah tahu ya keyboard itu untuk mengetik disini ya simbolnya seperti keyboard kemudian untuk B ini fungsinya bol atau untuk menebalkan ya kalau B ini fungsinya untuk menebalkan sedangkan kalau yang A ini untuk memunculkan warna atau warna teks one color kemudian untuk yang yang ini warna isinya nah seperti ini Oke bisa kita pilih semua warna hitam warna biru nah warna backgroundnya ya kalau ini warna background pada sel selanjutnya untuk yang gabung itu adalah sebuah boulder ya setelah kita seperti ini blog klikkan aja gabung misalnya jadi fungsinya hampir sama kayak margin center yang menggabungkan beberapa sel menjadi satu itu fungsinya ya Oke selesai aja kita praktekkan nama siswa boleh kita pakai enter kemudian boleh juga B kita pindah ke sini nah kebawah misalnya madrasah alia alia duljen majak Oke selanjutnya tinggal kita bikin misalnya nomor kemudian nama siswa di sini kelas Oke seperti ini kalau sudah kita atur untuk yang teks atasnya kita klik gabung aja oke kalau sudah kemudian yang keduanya juga sama kita gabung oke untuk nomor kita kasih jarak pendekannya sama baru kita kasih panjang oke seperti ini kemudian untuk yang ini kita atur di rata tengah klik saja yang kotak ya kemudian kita pilih yang depan kita pilih ratakan teks pilih yang center atau yang tengah kemudian font bisa kita rubah ya fontnya bisa kita rubah solisen symbol itu sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman semua Oke seperti misalnya selanjutnya kita bikin tabel Oke kalau kita scroll aja kebawah kita klik batas yang algodernya kalau sudah kita klik juga ratakan teks tengah kemudian kita pilih jenis fontnya oke lebih bagus lagi teman-teman bisa tambahkan misalnya warna warna isi ya kita pilih misalnya disini klik saja nah misalnya warna yang gelap kemudian fontnya kita rubah menjadi warna yang terang berarti yang putih ya nah seperti ini oke selanjutnya tinggal kita isi aja selamat menikmati tinggal tempel Oke seperti itu mudahkan jadi caranya seperti teman-teman biar teman-teman juga bisa kemudian disini saya akan memberikan trik juga cara menggabungkan sel ya biar menjadi satu misalnya biasanya terdapat pada data misalnya pelajarannya misalnya data pada pelajaran bisa disini kita masukkan mata pelajaran mata pelajaran kemudian tinggal kita atur perataannya seperti ini kita block dulu biar kita samakan dulu kemudian kita pilih untuk jenis batasnya kita pilih albondor selanjutnya tinggal teman-teman pilih untuk jenis font dan pengaturan rataan saya kata teksnya kita kasih tekan ini kayak jadi seperti ini saya mau dikasih warna juga yang ini warna isi saya warna kuning seperti ini jadi hasilnya nanti seperti ini teman-teman oke untuk yang bawah ini kita bisa atur kita atur aja bisa dengan cara block oke untuk yang bawah kita atur aja bisa dengan cara block seperti ini kemudian kini saja potong kemudian kita taruh disini yang kedua kita tempel untuk memindahkan ya fungsinya atau kontrol X kalau dalam laptop atau komputer kita memotong untuk memindahkan selanjutnya kita lapikan lagi biar sesuai kita beri dulu batas albondor kemudian disini ada nomor sama nama siswa dan kelas kita rubah dulu atau kita gabungkan dulu kita gabungkan dulu klik abu kemudian ini juga yang yang bagian kelasnya kita klik juga gabung kita blok lebih dekat lagi ya klik aja gabung oke selanjutnya yang nomor juga sama kita blok 2 klik aja gabung oke jadi hasilnya seperti ini biar rapih lagi untuk yang bacaan di atas kita blok lagi kita klik lagi gabung sekali lagi di dua kali ya kita klik lagi gabung klik lagi oke jadi seperti ini teman-teman kalau untuk ini kita bisa isi metode pelajaran bebasnya misalnya nilainya ini misalnya 75 ini 80 ini misalnya 85 kita hanya contoh dulu ya kita blok ini kita klik lagi kita klik lagi kita klik lagi oke seperti itu cara oke itu cara copy paste yang cepat di Excel ya yang ada pada WPS Office mungkin sampai sini saja tutorial yang bisa saya ini kan buat teman-teman semoga bisa bermanfaat ya khususnya buat siswa-siswa yang sedang belajar sudah mudah bisa jadi selain tidak punya laptop kita bisa menggunakan fasilitas yang ada pada handphone kita ya karena kalau kita beli laptop itu harganya lumayan tinggi juga oke buat teman-teman jangan lupa di like dan subscribe channel 293 official ya hargai terus setiap content creator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga teman-teman saya selalu jangan lupa di subscribe